Dari rahim tanah kersang keragenan, lahirlah lasmu, sang legenda tayuk rupukan. Oh, itu memang kita sebagai masyarakat kabupaten rupukan harus tidak bisa melupakan terhadap jasa-jasa Mbak Lasmi di dalam perkembangan seni tayuk, tidak boleh melupakan. Ya, bicara tentang tayuk grobukan memang sulit dibisahkan dari lasmu. Betapapun keberadaan waranggono tayuk yang satu ini, telah sangat berperan dalam pengembangan tayuk grobukan. Lasmi terlahir dari keluarga miskin, dan bakatnya dalam menyanyi memang sudah terlihat sejak kecil. Selamat menikmati. Dengan latihan dan kerja kerasnya, Lasmi mampu meraih puncak ketenaranya. Namun pada akhirnya, ternyata semua itu kandas karena ia salah menentukan pilihan. Jangan pun, Afrinipun itu sama saya. Jangan pun. Kedus, malahan. Sarang dipun pasang ciri pun, malah. Salah kedudusan, malahan bukan saya. Betan-betanung juga, umur tambah sepuh, tambah betan pajang. Ujalan puji iku Kulau remian, engkang latih lasmi Nalikau sinau nyanyi, sin den Nalikau kondisi cilianku Di anak orang tuwi Bapak ibuku, aku anak tunggal Yang masih cihakut, tapi aku Warganipun yang mampu Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Bantu bapak ibu Yang mampu jualan kacang selama Dere latihan ini Nekok Nah kulu Saya suka pengertian, ada kacang, ada kacang, ada kacang, ada kacang, ada kacang, ada harganya. Saya berjalan, saya berlatih, saya berlatih, nanti sasabu, terima kasih, berlalu pengen, остиhan kubu. Oh memang saya di saatesehan, uh... deux... terus aku keadaannya aku berantui gak di sepeda aku dihampiri bapak latif dihampiri ke mas kampung ini terus aku sabun jirna tekan guni mbak Yasman saking atin mbak Yasman terus aku dihampiri ke sepeda sepedanya sebelah beda terus aku latihan seminggu pindu ya inilah sepeda pemberian mbak Yasman sampai sekarang pun sepeda ini masih terus ya rawat ya pancilerah selasmin bucai katean sangat dimarahin nampak-nampak aku sakit ini lo aku latih nanti sabar aku latih dan muki-muki bincangipun neng-neng kebenaran ini aku lasmi diwi buatan kanji aku dengan perjuangan dan latihan yang keras lasmi akhirnya masuk ke dunia sindi aku nyinden yang di sombolo dihapusi pak anak lasmi kayak dihapusi di panjiri nyinden aku dihapusi pak meski awalnya terpaksa ternyata lasmi ketagihan untuk menjadi seorang warang gono tadi bermula dari permintaan iseng situan rumah nyatanya justru banyak orang yang semakin menggantrininya namun seperti biasa ketenarannya berbanding lurus dua cipu dan orang-orang di sekitarnya menangis kanji guru dia menangis kanji guru dia menangis kanji sindi dia mau soalnya pun menangis sindi rumah sekolah kok malah terhormat ngatainya benten kalian ladek ini menangis yang baik pun dimini ke ngoyak harto saja ibunya kan si den penghasilannya kirang anu kirang baik jaman sakmono bucuki benbengi ratau mule merga kedangan karo ledek lasmi tak iwani rasaan bucuku sampai apapun gering koyok nginiki rasaan bucuku ratau mule nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Lasmi semakin sukses setelah rekaman Ia adalah ledek pertama yang melakukan rekaman Kasetnya diperkirakan mencapai 50 kaset Gendengnya yang paling fenomenal yaitu Rondong Gugok Rondong Gugok itu memang dulu ya sedikit banyak pernah menjadi pro kontra Itu yang ada kata-kata kalimat moro tua dinggal dinggal Ini adalah gendeng yang dipun raditipun awesi ini Nama Lasmi pun kian terangkat seiring dengan diputarnya gendeng-gendeng Lasmi di radio Dalam acara Janggrung Mrapen Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tarak hidup Lasmi menjadi jauh lebih baik dari warga-warga di sekitarnya Berlahan dia membangun rumah dan membeli perhiasan-perhiasan Yang mana kebanyakan orang tak akan sanggup untuk membelinya Namun Dan waktu pun berjalan Lasmi mulai menyadari bahwa mempunyai wajah menawan dan harta melimpah Bukanlah simbol kebahagiaan Rumah tangganya tidak harmonis Sepanjang hidupnya Lasmi pernah bercerai sebanyak dua kali Barang sekali bahkan merasa tidak pernah saya memakan masakan istri saya atau masakan buatan istri saya sendiri Yang memasak adalah mertua saya dan bahkan sering Sekali seringkali itu makan di warung di luar Bagi seorang-warang Bono Tayyip menjaga suara merupakan sebuah keharusan Pada saat saya itu baru menikah sekitar satu atau dua tahun itu saya diajak pergi Dia menanyakan kepada saya mas tolong aku diantar Dan saya mengantarkan sampai masuk ke tengah hutan saya tidak tahu Di situ ada di tengah hutan ada danau atau mata air yang mengalir mancur gitu Dia mandi di situ dan saya tidak mengikuti saya hanya mengantar saja Setelah selesai saya tanya itu tadi untuk apa gitu Aku burah mas itu agar suaraku bagus Karena saya butuh suara yang bagus untuk tampil di atas panggung Lantas bagaimana rahasia lasmi dalam menjaga suaranya Kita tidak untuk apa, lo yang disebut Di masa kejayaannya, bahkan anak-anak SMA pun mengantri di depan rumah Lasmi hanya untuk memperebutkan perhatiannya. Bejana sebesar apapun, bila berlubang di mana-mana, pasti airnya akan habis juga. Demikian pula harta kekayaan Lasmi. Karena selah manajemen, segalanya kini lenyap tak bersisa. Perhiasan emas yang dulu disandangnya, kini menguap, berganti imitasi murahan. Hanya sepeda tua pemberian Mbah Yasmanlah saksi bisu ketenaran Lasmi. Ngerti, pokoknya pulau ini sangat capek, kesel, sempat nabung. Namanya mencarinya mudah, keluarnya juga mudah. Kebutuhan apa saja ya, lebih-lebih untuk perlengkapan di atas bangkung itu juga memakan biaya yang cukup banyak. Pembangunan, sepeda tua pemberian Mbah Yasmanlah. Lantas, menyesalkah Las Mimuasang Silikon? Bersama ibunya, Las Mimuasang kini tinggal di setengah bagian dari rumahnya. Setengah lainnya, sudah ia jual bersama sebagian perabotannya demi memenuhi kebutuhan seharian. Sesekali, untuk membunuh rasa kesempiannya, ia bermain-main dengan kucing peliharaannya. Saya sudah menyadari, saya sudah menyadari, saya sudah menyadari, tapi saya hanya berada di luar, untuk membunuh ayu bu Las Mimuasang berjaya, saya sudah menyadari untuk membunuhlah hati, selalu harus mengatakan sepanjang kebunuhan kaaran. Dalam usianya yang mulai senja Rasmi kini pun mulai menyadari Setiap manusia Memang harus narimoh yang pantun Apapun yang diberikan Tuhan Pastilah yang terbaik Bagi ciptaannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton